Saya Agus Pramono, Prof Mahfud, mewakili PJ yang lulusnya, saat ini masih sebagai suriak di sana. Yang pertama sebenarnya lebih personal, saya, Prof Mahfud, mengidolakan sekali. Karena saya pikir kecerdasan Prof Mahfud ini objektif dan kontinu, artinya terus berkembang kecerdasan. Dari semenjak Bapak duduk di Kementerian Pertahan, Agustus. Nah, ingin tahu tipsnya, Prof? Tips bagaimana mempertahankan kecerdasan yang objektif? Itu tidak mungkin. Nah, pertanyaan berikutnya, ini terkait dengan alutsista yang ada di NTLI. Kebetulan saya dapat proyek dari Kementerian Ristek dan Depang Tam untuk mengerjakan bodi alutsista kanser, Prof. Jadi, Kementerian Ristek dan Depang Tam untuk menaruhi, kebetulan saya juga staf pengajar di Metrol, di Universitas Sopalang, Intertayasa. Kita mengembangkan bodi kanser, armor, anti-teluru dengan kecepatan di atas 8.000 MPS. Nah, cuma pengalaman yang pernah dikerjakan oleh KTKS, KTKS pernah mengerjakan proyek alutsista dari saat itu, saat Presiden SBI, pendanaan dari WAPRES, Pak Yusopalang. Itu ternyata sia-sia, karena ternyata, mohon maaf dari militer dengan sendiri, dia sudah kontrak dengan Belgia, memberi alutsista. Nah, saya khawatir riset yang disesakan ini nanti tidak dimanfaatkan oleh industri dalam lebih seperti Pindah, ataupun yang lainnya. Dan, pohon rekomendasinya, mungkin bagaimana hasil-hasil riset yang ada di kaum akademisi ini bisa diproduksi dengan instrumen dalam negeri. Saya pikir, kita semua harus sudah fit untuk mencapai propertis yang diinginkan.